Setelah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, sehari kemudian giliran bakal calon Gubernur Jakarta Ritwan Kamil bertemu dengan Fauzi Bowo. Mantan Gubernur Jakarta itu dianggap sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta, terutama dalam pelestarian budaya Betawi. Pertemuan Ritwan Kamil dan Fauzi Bowo Fauzi Bowo berlangsung di pusat perkampungan budaya Betawi di Setubabakan, Jakarta Selatan. Fauzi Bowo memperkenalkan kepada Ritwan Kamil makanan khas Betawi yakni kerak telur. Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun mencoba membuat sendiri kerak telurnya. Ritwan Kamil kemudian diajak keliling melihat langsung danau Setubabakan dan diperkenalkan kesenian pusat budaya Betawi. Usai bertukar pikiran dengan Fauzi Bowo, Ritwan Kamil mengatakan akan tetap melestarikan budaya Betawi sebagai orisinalitas kota Jakarta yang menjadi pembeda dari negara-negara lain. Belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik tentunya yang paling pas adalah kepada para Gubernur terdahulu. Salah satunya Bang Fokke yang Pak Fauzi Bowo yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Saya berinteraksi dengan beliau saat masih Kepala Dinas Pariwisata, Sekda, Gubernur. Konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyerluruh. Sehingga boleh Jakarta global kayak Hongkong, Singapur, tapi kebudayaan sebagai pembeda, identitas tetap harus ditonjolkan. Sementara Fauzi Bowo mengingatkan kepada calon pemimpin Jakarta nantinya untuk memprioritaskan permasalahan macet dan banjir Jakarta. Selain itu, solusi mencari jalan keluar bagi warga Jakarta yang kurang mampu atau tinggal di tempat kumuh juga harus diutamakan. Kewajiban saya untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai sejarah kota Jakarta, mengenai infrastruktur yang ada di Jakarta, mengenai sosial budayanya, mengenai sosial masyarakatannya, ekonominya, dan lain sebagian. Itu nggak bisa sekaligus. Ya, tadi Alhamdulillah sebagian bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga melakukan pertemuan dengan Fauzi Bowo di Museum MH Tamrin Jakarta Pusat. Fauzi Bowo memang dianggap sebagai sosok yang dikenal oleh warga Jakarta, terutama dalam pelestarian budaya Betawi. Foke berharap ke depan para pemimpin yang terpilih nantinya agar terus menjaga pelestarian budaya Betawi di tengah banyaknya warga dari berbagai daerah bermukim di Jakarta. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!